Sementara itu pesan damai disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat membuka perlihatan KTT G20. Presiden Jokowi meminta perang dihentikan untuk kebaikan generasi masa depan. Konferensi tingkat tinggi G20 resmi dibuka Presiden Jokowi Dodo selasa pagi. Pesan damai disampaikan Presiden Jokowi di depan Kepala Negara anggota KTT G20. Jokowi meminta agar perang dihentikan. Jokowi Dodo selasa pagi. Purwadi Hermawan menyatakan pesan damai Presiden Jokowi sepatutnya dilakukan. Semakin lama perang berlangsung dampaknya akan semakin buruk bagi dunia. Ada keinginan itu ya, kita para kandatumisi, para pakar waktu itu. Inilah di Nusa 2 ini nanti para pemimpin akan mulai bicara dengan hati. Tapi sepertinya kita tidak bisa berespektasi bahwa G20 akan melakukan itu. Ya, tapi kita harus paham betul gitu. Kalau ini tidak diselesaikan, perang ini tidak dihari, tahun depan dan bahkan mungkin tahun depannya lagi dampaknya akan kerasa. Perdamaian juga diharapkan tercipta antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertemuan bilateral Biden dan Xi Jinping di arena KTT G20 menjadi peluang damai setelah perang dagang terjadi pada 2018. Dalam pertemuan tersebut, Amerika dan Tiongkok membahas potensi pemulihan hubungan dan berjanji mencegah konflik. It was also clear that China and the United States should be able to work together where we can to solve global challenges that require every nation to do its part. We discussed Russia's aggression against Ukraine, reaffirmed our shared belief in the threat where the use of nuclear weapons is totally unacceptable. And I asked that Secretary Blinken travel to China to follow up on our discussions and continue keeping the lines of communication open between our two countries. Looking ahead at the G20 meetings tomorrow, we're going to be talking, taking on the very issues that matter to the people's lives, not only here, but also our allies and our partners. That means tackling the suffering that Russia aggression has unleashed, not just in Ukraine people, but the people around the world, particularly food insecurity. And strengthening the fundamentals of our global economy for everyone. Perhelatan KTT G20 diharapkan menjadi bukti Indonesia mampu menjadi negara yang terus mendengungkan persatuan dan perdamaian dunia.